Gak cuma Ayib Syahrini dan Ayangkat yang dikuliti, sosok ini ikut bongkar ke palsuan Reino Baraka. Jangan diam saja. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini memang tak pernah padam diberitakan media apalagi soal hubungan asmara dan pernikahnya. Diketahui setelah menikah dengan Reino Baraka, dirinya sudah jarang sekali muncul di layar kaca. Namun istri konglomerat Tajir itu masih sangat sering membagikan kesehariannya di media sosial. Setelah ia menikah ada sosok pria bule parubaya bernama Lawrence yang menyeret nama Syahrini ke dalam skandalnya. Ia mengaku sebagai ayah angkat sang inces dan menguak beberapa pengakuan yang mengagetkan kepada publik. Tak diketahui apa motif dari perlakuan Lawrence kepada Syahrini. Di tengah polemik ini muncul sosok wanita bernama Julie Chaniago. Yang juga membongkar habis ke palsuan Reino Barak. Ia mengungkapkan bahwa sosok yang kini dikenal Tajir Melintir adalah palsu. Tak diketahui apa hal pasti yang membuatnya menyerang Reino. Julie tampak sangat geram apabila membicarakan harta milik sang pengusaha. Kamu apa? Kamu aja sama istrimu masih buat Youtube. Untuk apa tujuannya? Ujar Julie. Ragu dengan kekayaan milik mantan pajar Luna Maya. Ia juga mempertanyakan tujuan Syahrini membuat konten Youtube. Untuk income juga kan? Tandasnya. Kamu sebagai suami harus melindungi itu. Tunjukkan jiwa karismamu yang kata penggemar-penggemar berjiwa yang wah itu. Tunjukkan itu, buktikan itu. Seru Julie Chaniago. Selain itu, Julie juga mempertanyakan si Capreino yang hanya diam saja dan tak menanggapi skandal istrinya. Jangan diam saja, biarin aja gak ada habis-habisnya karena mereka ingin tahu apa sebenarnya ini. Ujar Julie. Hidupnya gak seindah Instagram, Syahrini diduga demen pinjam barang orang, tapi sering diakui. Kini malah dijauhi teman sosialita. Nina Kaginda diketahui memang sempat akrab dengan Syahrini. Namun tak lama setelah sang penyanyi menikahi Reino Barak, kedekatan keduanya tak pernah terlihat lagi. Belum lama ini bahkan beredar Nina Kaginda tengah kumpul bareng dengan salah seorang rekan sosialita lainnya yang sama-sama merupakan seorang penusaha. Nina Kaginda terlihat mejeng bareng rekannya dengan superkar mewah. Sedangkan Syahrini sampai saat ini hanya membagikan foto-foto dirinya di pinggir jalan seorang diri. Perbedaan mencolok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen. Melihat hal berkebalikan tersebut, publik langsung ramai berikan beragam komentar nyinir untuk Syahrini. Netizen menduga juga persahabatan Syahrini dengan rekan sosialita lainnya retak. Semua publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya pasti paham kali sepak terjangnya omat ini sindang layah. Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya, hidupmu gak seindah omongan, komentar netizen. Di sisi lain, Dennis Karista pernah menyentil Syahrini soal harta kekayaannya. Gerap tampil glamor dan pamer pakaian mahal, Dennis justru mengatakan kalau kekayaan Syahrini selama ini palsu. Awalnya Dennis bertanya kepada followersnya untuk memberikan saran orang yang ia ajak berantem. Minta list orang yang bisa gue ajak berantem dong, gue pingin berantem, tulis Dennis Karista. Lalu salah satu netizen pun menjawab dalam kolom jawaban tersebut, satu nama Syahrini. Pen berantem sama dia, dia mantannya itu koko angkatku, jadi gak boleh diberantemin. Tapi yang jelas hidupnya tidak seindah Instagram, tasnya juga kayaknya banyak yang minjem deh, ujar Dennis Karista. Mbak sulit mendapatkan momongan, Danny Darko beber soal rumah tangga Syahrini yang tak kunjung mendapatkan anak, lama sekali. Sudah tiga tahun Syahrini dan Reino Barak menikah, kendati demikian keduanya masih belum dikaruniai anak oleh sang pencipta. Padahal rumah tangga yang terjalin di antara Syahrini dan Reino Barak itu terlihat cukup harmonis. Hal itu bisa terlihat dari setiap konten yang dibagikan oleh Syahrini melalui sosial medianya. Kendati demikian pembicaraan tentang momongan masih saja mengantui keduanya, meski hubungan Syahrini dan Reino Barak terjalin dengan sangat baik. Danny Darko pun akhirnya tertarik untuk meramal lewat kartu tarot rumah tangga Syahrini. Dari hasil ramalan Danny Darko pun, menyampaikan apa yang terjadi pada Syahrini dan Reino Barak adalah hal yang wajar. Karena setiap pasangan bisa berbeda-beda waktunya dalam memiliki anak, ada yang cepat dan ada yang lama sekali. Ada kartu The Queen of Swords yang mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang wajar. Jelas Danny Darko dalam Youtubenya. Namanya seseorang memiliki anak itu ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan lama sekali. Lanjut Danny Darko. Meskipun begitu, dalam kartu selanjutnya dijelaskan oleh Danny Darko, Jika Syahrini dan Reino, tak akan sulit memiliki momongan karena keduanya bisa melakukan program kehamilan. Age of Pentasius Kalau dibilang ini adalah usaha, ini gak ada yang sulit ya. Bukan gak ada yang mustahil karena mustahil hanya milik sang kuasa. Kalau mereka ingin segera hamil, ya mereka bisa langsung program ke dokter. Ujar Danny Darko. Bramal kondang itu pun mencurigai jika pasangan yang menikah di Jepang itu lebih memilih untuk menunda memiliki momongan, sehingga kini masih belum memiliki anak bukan karena alasan yang lain. Jadi ada kemungkinan besar mungkin saja ini memiliki momongan ditunda, paparnya. Terima kasih telah menonton!